Hai! Ketemu lagi dengan Idol Vikria disini Dan hari ini aku ditemenin sama Rega Dia 4 Hari ini aku dapet video terbaru dari teman-teman BXB semuanya Thank you banget yang udah nyirim DM ke aku di Instagram aku Ngasih link, ini bukan link dari Youtube Tapi aku dikasih linknya di IGTV Nah IGTV aku dikasih, Kak tolong dong reaksiin ini Onyo nyanyiin lagu Cinta Sabun Mandi Di depan Ayah Jajah, nyanyiin langsung Dan Cinta Sabun Mandi itu kan famous banget Terkenal banget, itu bener-bener lagu Ayah Jajah yang melegenda Itu lagu tahun 1987an ya Kalau dari Wikipedia aku dapetin infonya itu tahun 1987 Belum lahir loh aku Aku yakin teman-teman BXB juga ada yang belum lahir ya Kalau anak-anak yang sekarang masih belum lahir Nah aku tuh sempet nyanyiin lagu itu dulu Atau di kontes KDI Dan aku gak tau sama sekali lagu itu Belas aku gak tau lagu itu sama sekali Dan aku baru belajarnya Pas sudah dikasih lagu, ternyata lagunya enak banget Ada ralnya Ini lagu bener-bener easy listening banget Lagunya ringan tapi tetap enak gitu Nah kita dengerin aja Onyo nyanyiin lagu Cinta Sabun Mandi Ternyata ini acara TransTV Iya Kan biasanya tuh kalau TransTV ada acara dan musik kayak gini Biasanya dibuang ya Biasanya di silence sama mereka gitu kan Karena kena hard cinta gitu kan Nah ini makasih banget ini dian.bxb Eh dian underscore bxb dot taiwan Kalau aku gak salah ini aku dapetnya Tapi bukan dari dia sih Dari orang yang ngirim ke aku thank you banget Terima kasih Ya akhirnya aku bisa dengan Onyo nyanyi lagu ini Ini rendah banget loh sumpah Ini nada ayah soalnya Kalau kaca bisa pecah Onyo tadi Tak akan bisa berubah Itu kan rendah banget kan Ini gak pake ral Aku gak tau aslinya pake ral apakah Tentu disini tuh gak pake ral Ini depan ayah jajak loh Berani Ini Sampai Tua cintaku tak akan musnah Oh Cintaku tak akan musnah Aduh Aku fokusnya Sampai Tua cintaku Karena Kalau aku fokusnya di cengkoknya gitu Aku nada rendah yang enak Dan Itu bener banget loh emang Sampai mandi Disitu tuh memang racun lagu gitu Kayak lagunya tuh memang Sunda Sunda gitu kan Disini Onyo bener-bener dapet banget Tak akan bisa berubah Aduh Sunda banget Kapan belajarnya Nyo? Kepang wangi, percaya aku Cinta ku suci dan nyai Ku jual baju celana, itu semua demi nyai Aku kerja jadi kulit, demi nyai Wampus, banyak banget Itu cengoknya Onyo sendiri kali itu Aku kerja jadi kulit Biasanya orang gitu doang, kalo Onyo gimana sih tadi? Kulit Pokoknya cengoknya Onyo banget tadi Ini tuh punya ciri yas bener-bener enak banget Dan ini kan dia nyanyinya kayak main-main ya Tapi kalian denger deh, nadanya tuh aman semuanya Itu tuh yang bener tuh Padahal dia keliatan sambil bercanda banget disini tuh Mil main-main aja aja juga keliatan yang ambil santai Bukannya nyanyi beneran Tapi nyanyinya tetep Aku rela, korban hata ku nyamin nyai Aku rela, korban nyawa, mengeri nyai Cintaku kepada nyai Enak kan ini ya Nyanyinya tuh tetep Nyanyi yang bener gitu ya kan Meskipun sambil bercanda gitu Itu Itu nadanya rendah semua Nah 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 Masih ada suara Onyo tadi gak tenggelam gak hilang suaranya Padahal ini nada rendah Buat Onyo tadi rendah banget Gimana? Jalan, tidak efek Gila nih Ini bener-bener, tidak efek Tidak dia expect, tidak seneng, ternyap, tidak rewak, tidak semuanya Suaranya mantap, bener M свидet collectively Oh Onyo. Lebih. Ini aku ngebayangin kalo Onyo nyanyi bener-bener di tune dia lagu ini. Pasti bakalan enak dan mantap banget. Sumpah. Ini aja bukan tune dia itu udah enak. Aku nyanyi bener-bener. Aku rela. Aku bawa nyawa. Udah menyanyi. Kalo kacamu bisa pecah. Lihat. Ambil becana-becana main jajaknya. Aduh gak ngerti. Gue tetep enak gitu ya kan. Layu juga bisa batal. Tapi cinta bukan lain. Tak akan diri sama rumah. Sampai tua. Cintaku. Tak akan musnah. Ambil becana. Wow. Wow. Ini sebenernya kayaknya dipotong ya kan. Lagunya ga bener-bener full dari awal sampe akhir. Rally tuh enak tuh kalo dia bisa main rally. Pasti rally aku lupa. Aduh nyanyi. Dengarkanlah. Aku ngebayangin kalo onyo nyanyi rally pasti keren banget. Udah soalnya kan. Onyo tuh belum pernah Sundaan ya? Belum pernah deh kayaknya. Kayaknya belum pernah deh. Kalo Jawa udah ya. Jawa udah kan. Sundaan kayaknya onyo ini belum pernah deh nyanyi Sunda. Penasaran gue onyo kalo nyanyi ini. Iya bener-bener. Ianya belum pernah Sundaan nih. Kalo aku ga salah denger ya. Gak tau kalo temen-temen udah pernah denger onyo ini Sunda. Kalo aku belum pernah denger. Sama aku juga belum. Ini lagu tuh simple, ringan lagu ini. Gak terlalu banyak cengkone. Improvisasi ataupun cengkok-cengkok yang menjelimat di lagu ini. Semakin simple lagu itu semakin enak. Semakin kita ngeberatin aneh. Ini onyo nyanyinya tuh santai banget. Semakin enjoy makin enak. Iya. Ini onyo nadanya bukan nada dia ya. Nadanya ini rendah banget buat. Bukan range-nya onyo disini. Bukan key-nya onyo lah. Ibarat kata ini key-nya ayah jajah jaman dulu. Onyo kerendahan. Tapi biarpun dia kerendahan. Hebatnya itu nada-nada rendah di lagu ini. Dia masih dapet. Masih ngejangkau nada rendahnya. Gak morok. Iya itu gak morok. Kalo ku juang baju celana. Itu tuh onyo bisa naik berapa lagi? Bisa itu bisa naik. Tiga, empat ya. Iya onyo masih dapet banget nada ini. Terus cengkok-cengkoknya. Itu dia. Itu cengkoknya onyo banget. Makin sekarang ini cengkok dalutnya makin berasa dan dia gak ngilangin ciri khasnya dia. Iya. Biarpun dia ada cengkok dalutnya tapi cengkok onyo-nya itu gak ketinggalan. Ada Rnb-nya onyo itu tetep dia selipin. Biarpun cuma sedikit gitu sekali atau dua kali dipakai sama onyo. Iya. Tapi itu hebatnya dia gak menghilangkan ciri khasnya dia. Bener banget. Dan di sini bener-bener onyo jadi dirinya sendiri banget ya gak sih? Bukan yang... Apa ya? Kayak bukan copy paste gitu. Kalo onyo sih nyanyi lagu apa aja selalu menjadi dirinya ya kan. Di sini dia bener-bener kayak... Terasa Sundanya tuh ada biarpun sedikit gitu. Iya. Di bagian tadi yang alas Sunda tadi sebenernya gitu ya. Iya bener banget. Dan di sini tuh bener-bener kayak... Dia tuh bener udah bisa gitu cengkok dangdutnya udah ada gitu. Mantap ya tuh. Rasa dangdutnya tuh udah ada. Kalo awal dulu kan masih kita ngerasanya kayak ngepop gitu. Sekarang udah bisa nih kayak onyo nih. Rasa dangdutnya. Beda ya cengkok dangdut sama rasa dangdutnya. Karena orang bisa bercengkok tapi rasanya gak dapet. Nah onyo ini cengkoknya dangdutnya bisa. Rasanya dia juga bisa. Dan satu lagi nih nyanyi di depan Ayah Jaja. Ayah Jaja tuh termasuk... Orang ataupun senior yang di TV itu punya... Kalo bercanda tuh mukul-mukul beneran. Gitu Ayah Jaja. Kalo misalnya... Nyenggol tuh nyenggol beneran. Tapi itu hanya di TV bercandanya ya kan. Dan kalo aku Ayah Jaja ini orangnya sakut. Kalo dia gak suka, jelek loh. Misalnya langsung gitu dia kan. Dia gak pernah memang berpura-pura. Ini bagus. Tapi ini Ayah Jaja liat enjoy aja. Liat onyo nyanyi dia enjoy. Ketawa-ketawa. Ketawa juga ya kan. Bercanda-bercanda juga. Onyo tuh cair juga sama Ayah Jaja. Aku suka banget disini. Mungkin auranya Onyo tuh memang aura yang menyenangkan. Aku pernah ngomong kan. Onyo tuh punya aura yang positif. Yang menyenangkan. Yang bagus banget. Bikin semua orang tuh kalo ngeliat dia itu kayak... Seneng banget gitu. Cinta, suka sama dia gitu. Tanpa dia harus berbuat... Aneh apa. Berfake ya. Dia gak perlu fake di depan orang. Tapi orang tuh udah suka ngeliat dia tuh. Cara langsung. Auranya tuh positif banget. Gitu ya kan. Seorang Ayah Jaja bisa... Dengan santainya. Disitu dengan Lewis. Ya gitu kan. Hebat. Keren. Onyo gak nervous di depan orangnya. Langsung nyanyiin lagu itu. Bener-bener. Dan aku gak ngerti. Kapan ngapalin ini lagunya? Kok dia tau sih lagu ini? Kapan? Gak semua orang lo tau lagu ini. Apalagi aneh anak baru sekarang ya. Iya baru banget. Aku aja dulu yang KDI tahun 2004. Ibaratnya lah. Aku tuh harusnya hidup dengan lagu ini. Aku udah gak tau lagu ini. Ini Onyo lahir tahun berapa. Lagu ini tahun berapa. Dia tau lagu ini. Tau lagu ini. Best. Ya udah lah kalo kayak gitu. Ini anak memang... Anak ajaib tau gak sih. Gak salah kan dulu aku bilang ya. Anak ajaib. Buat semuanya aku ucapin terima kasih. Udah selalu dukung. Nonton channel aku. Dan buat semuanya yang belum subscribe. Jangan lupa subscribe channel aku ya. Dan jangan lupa loncengnya juga buatnya nyalain semuanya. Dan jangan lupa juga untuk di-share sama sosial media kalian. Ya sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.